Hai semua gimana kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik gak usah berlama-lama aku mau langsung lanjut bahas anime Tokyo Revengers chapter 78 sampai 80 siapkan diri kalian di posisi ternyaman dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe diperlihatkan di chapter 78 di masa depan Hakai Shiba menjadi sosok yang jahat saat Takemichi timelapse ke masa lalu dia gak sengaja bertemu dengan Hakai di arena bowling karena sama-sama anggota toman Hakai dan kakak perempuannya yang bernama Yusuha mengajak Takemichi dan Hina untuk pulang bersama bahkan mereka diajak untuk pergi main ke rumahnya di sepanjang perjalanan Yusuha dan Hakai mengatakan kalau mungkin Hakai lebih hebat bertarung daripada Takemichi tapi menurut Hakai hanya memikirkan menjadi orang teratas saja membuatnya sakit kepala dan dia lebih memilih menjadi bebas mendengar pernyataan dari Hakai membuat Takemichi berpikir apakah yang dia lihat adalah Hakai yang sama seorang ketua Black Dragon yang membunuh ketua sebelumnya karena uang karena dia tidak terlihat seperti orang yang jahat dan membuat Takemichi penasaran apa yang terjadi 12 tahun setelahnya Yusuha bercerita kalau Hakai begitu mengidolakan Mitsuya sampai-sampai wallpaper di HPnya dipasang foto Mitsuya karena Hakai merasa Mitsuya seperti kakak kandung baginya mengetahui keagrapan Hakai dengan Mitsuya membuat Takemichi bertanya-tanya kapan hubungan mereka memburuk apakah karena hal itu dia memutuskan untuk masuk ke Black Dragon jika karena hal itu Takemichi merasa dia masih mempunyai kesempatan untuk menghentikan Black Dragon merusak Toman di masa depan sampai akhirnya mereka sampai di rumah Hakai tapi tidak diduga ternyata di depan rumah Hakai berkumpul anggota Black Dragon Hakai pun menyuruh Takemichi untuk pulang tapi mereka udah disambut sama Hajime Kokonoi atau Koko dia adalah kapten pasukan elit di Black Dragon Takemichi yang melihat wajah Koko langsung menyadari kalau dia adalah salah satu mantan anggota Black Dragon di masa depan yang bergabung dengan Toman Koko yang melihat adanya orang asing mempertanyakan siapa Takemichi dan salah satu anak buahnya memberi tahu kalau Takemichi adalah kapten divisi pertama Toman Setelah mengetahui hal itu Koko pun marah karena ada orang Toman di wilayah Black Dragon Inui berkata karena ada peraturan kalau ada geng lain datang ketua Black Dragon menyuruh untuk membunuhnya Seisu Inui adalah kapten pasukan tempur Black Dragon Hakai dan Yuzuha yang mendengar hal itu langsung mencoba menghentikannya dengan mengatakan kalau Takemichi dan Hina adalah temannya tapi Koko tidak mendengarkannya karena merasa dia mau mengajari Takemichi dengan benar dan Black Dragon tidak akan mendengar ucapan Hakai Takemichi pun mulai dikerubung sama anggota Black Dragon yang lain saat terdesak Hakai menghadang mereka dan meminta untuk tidak menyakiti temannya tapi mereka tetap tidak mendengarkan dan akhirnya hantaman keras dari Hakai mendara tepat di muka salah satu anggota Black Dragon Takemichi yang melihatnya pun bertanya-tanya apa hubungan Hakai dengan Black Dragon dan ternyata ketua geng Black Dragon yang bernama Shiba Taiju adalah kakak dari Hakai dan Yuzuha mereka bertiga bersaudara mengetahui hal itu Takemichi semakin terkejut karena kakak Hakai adalah pemimpin Black Dragon Hakai pun bertanya ke Seisu Inui atau Inupi di mana kakaknya berada karena dia sudah lama tidak pulang ke rumah dan itu sangat menyusahkan mendengar ucapan Hakai Inupi tidak terima kalau bosnya dihina walaupun sama saudaranya sendiri Inupi mengancam dengan pisau ke leher Hakai dan mengatakan kalau dia akan membunuhnya Yuzuha yang melihatnya pun tidak terima dan menendang kepala si Inupi dan Inupi pun langsung jatuh terkapar jauhkan tanganmu dari adikku ucap Yuzuha Koko menyuruh Inupi untuk menghentikannya tapi Inupi tidak menghiraukan karena sumpah setianya kepada bosnya dia berniat akan membunuh Takemichi dan teman-temannya Takemichi pun merasa kalau Black Dragon sangat berbeda dengan Toman sampai ke akar-akarnya mereka benar-benar jahat Yuzuha meminta Takemichi untuk pergi menjaga Hina dan menyerahkan semua kepadanya dan Hakai tapi saat mau pergi tiba-tiba Takemichi diserang oleh seseorang dan orang yang menyerang Takemichi adalah Shiba Taiju dia adalah pemimpin generasi ke-10 Black Dragon yang tak lain adalah kakak dari Hakai dan Yuzuha dengan membabi buta Taiju menghajar Takemichi Takemichi yang dihajar oleh Taiju melihat kalau anak buah Black Dragon sangat menghormati Taiju karena awalnya mereka sangat gaduh tapi sekarang saat ada Taiju mereka berdiri dengan sikap sempurna Taiju menghentikan aksinya dan menanyakan siapa Takemichi sambil tertawa Koko menjawab hahaha kau bahkan menghantamnya kerja bagus bos dia kapten divisi pertama Toman Hanagagi Takemichi dia salah satu teman Hakai sambil menghajar Takemichi Taiju berkata jadi dia membawa Toman keparat ke dalam rumah keluarga kami ditambah lagi dia tidak mau bergabung dengan kita berapa kali pun aku mengajaknya Hakai hajar dia sampai mati bertanggung jawablah sebagai sesama anggota Toman Hakai menjawab dengan ketakutan Taiju dia tidak tahu kalau disini adalah wilayah Black Dragon dia sungguh tidak tahu jadi ku mohon kau adik kecilku dahulu kan itu sebelum Toman artinya kau harus mematuhiku kakak laki-lakimu ikatan keluarga lebih penting daripada teman kan ucap Taiju Taiju jangan menyudutkan Hakai seperti itu selah Yuzuha tapi Yuzuha mendapat pukulan dari Taiju dan dia berkata Yuzuha karena kau tidak mendisiplinkan dia dengan benar ini terjadi aku akan memberimu pelajaran nanti melihat hal itu Takemichi pun ikut menyelah meskipun kalian adalah kakak adik Yuzuha itu perempuan kau mau menghajar perempuan juga ha tapi Taiju tidak mempedulikan ucapan Takemichi dia malah menyuruh Takemichi untuk tidak ikut campur urusan keluarganya dan Taiju pun mulai menghajar Takemichi lagi Hina yang melihatnya mencoba untuk menghentikannya tapi dihalangi oleh Yuzuha karena dia tahu Taiju tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Hina melihat Takemichi yang dihajar sampai babak belur Hakai pun memohon ke Taiju untuk menghentikan menghajar Takemichi tapi Taiju mau menghentikannya dia harus memberikan sesuatu sebagai gantinya dengan harga yang setara jadi dengan terpaksa Hakai memutuskan untuk keluar dari Toman dan dia akan bergabung dengan Black Dragon dia juga akan membantu Taiju dan sebagai gantinya Taiju harus melepaskan Takemichi Taiju pun setuju dan akhirnya melepaskan Takemichi yang sudah pingsan Takemichi dan Hina akhirnya diantar pulang oleh Hakai sadar karena dirinya membuat Hakai keluar dari Toman Takemichi pun meminta maaf ke Hakai tapi Hakai mengatakan kalau memang dia berencana untuk keluar dari Toman dia juga berterima kasih ke Takemichi karena telah membela Yuzuha Hakai juga berencana akan melakukan sesuatu di Black Dragon dan part 78 sampai 80 pun selesai buat kalian yang suka dengan video kali ini jangan lupa untuk tekan like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax